Waktu terus berjalan, waktu terus berputar, dan gak peduli sudah sampai mana hidup kita, sudah sampai mana target kita, waktu berlalu begitu cepat. Dan rasanya hidup ini berlalu dan kita belum berbuat apa-apa, belum berbuat hal yang signifikan untuk diri kita, untuk orang sekitar kita, dan gak terasa kita hampir di penghujung tahun. Tapi rasanya kita gini-gini saja, malah buruk dan semakin memburuk. Rasanya kita tetap sama, tetap susah bangun subuh tepat waktu dan pergi olahraga. Kita tetap susah berhenti dari kecanduan santai-santai. Kita tetap susah perjuangin usaha karena kita angin-anginan. Kita tetap susah buat materi dan konten karena kita terpaku dengan ribuan alasan, gak ada waktu, lagi sibuk, diajak teman hangout, diajak kesana, diajak kesini. Tapi mulai sekarang sudah gak ada waktu lagi. Dan saat ini, saatnya kita bangkit, ini saatnya kita maju, kita ubah semua kebiasaan buruk kita. Sekecil apapun itu, kita terus berjuang. Merubah hal-hal yang gak penting di dalam diri kita. Gak ada lagi untuk kompromi. Gini ya motivasinya, tidak ada satu hal pun yang berubah dengan sendirinya. Kita gak akan tiba-tiba dapat pelanggan. Kita gak akan tiba-tiba dapat pekerjaan baru. Kita gak akan tiba-tiba dapat tubuh yang six-pack. Nasib kita itu pun gak akan tiba-tiba berubah. Bahkan Tuhan menuliskan dalam ayatnya, Tidak akan berubah suatu kaum sebelum mereka akan mengubah sendiri. Sekarang, perubahan apa yang sudah kamu lakukan, perubahan apa yang akan kamu lakukan, kalau kamu belum kepikiran, jangan harap hidup kamu akan berubah. Berubah itu dimulai dari cara pikir kamu dan action kamu. Jangan terlalu banyak mikir. Segera berbuat, segera bertindak, mulai langkah baru, langkah pertama kamu, berapa sulitnya itu, yang perlu kamu lakukan itu adalah memulai. Langkah apapun itu setidaknya kamu memulai. Sudahlah, jangan kebanyakan bermimpi. Yang kamu perlukan itu adalah sesuatu yang spesifik. Apa yang kamu lakukan di hari Senin, Apa yang kamu rencanakan di hari Selasa, strategi apa yang akan kamu terapkan di hari Rabu, buat detail. Jangan ada waktu sehari, 86.400 detik itu terbuang dengan yang gak ada hubungannya dengan target kamu. Ini waktunya kamu merangkai hari-hari kamu, menjadi rangkaian hari-hari yang benar-benar terukur, dan akan membuat kamu berhasil. Karena kamu buat hari-hari kamu yang berbeda dengan orang lainnya. Kamu mengukur tiap detiknya, kamu berusaha dan bekerja, dan itu yang membedakan kamu sukses nantinya, atau kamu hanya jadi seorang pecundang. Ini yang akan mengukur kamu, apakah kamu terlalu lambat, atau terlalu santai, terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak main, atau terlalu buru-buru. Ketika kamu sudah tidak mampu lagi, kamu di penghujung usiamu, di keterbatasan fisik kamu, di keterbatasan langkah kamu, jangan biarkan diri kamu menyesal, karena kamu gak akan memanfaatin tiap waktu kamu, tiap nafas kamu, tiap keringat kamu, tiap darah kamu, jangan lagi kamu biarkan diri kamu, nantinya hanya berandai-andai. Andai saya tetap bertahan di bisnis saya, andai saya tetap berusaha jadi musisi, andai saya tetap memperjuangkan dia. Jangan lagi, jangan pernah, kamu buat komitmen sama diri kamu, kamu bersumpah sama diri kamu, dan untuk kamu terus berjuang di sana, kamu berjanji gak akan melewati hari-hari kamu begitu saja. Dan kamu terus tumbuh, terus menjadi yang terbaik, dan diri kamu terus lebih baik daripada sebelumnya. Kamu pasti bisa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.